Pemerintah Kota Bandung memberikan dana kompensasi berupa uang rumah kontrakan kepada warga yang terdampak relokasi di Taman Sari, Kota Bandung. Nominal kompensasi sebesar Rp26 juta diberikan untuk selama satu tahun kontrakan rumah. Sesuai janjinya, Pemkot Bandung memberikan dana kompensasi kepada enam warga Taman Sari yang terkena dampak relokasi. Keenam warga ini sebelumnya bertahan sebelum adanya uang ganti rugi. Kompensasi uang pengganti pun ditawarkan oleh Pemkot Bandung dan akhirnya setuju warga menerima dana kompensasi. Para pemilik bangunan yang terdampak pengamanan ASEP Pemkot Bandung yang menerima bantuan yaitu Tati, Lili Srukmini, Endang Supriyatna, Rudi Sumaryana, Yulis Sutarno, dan ASEP Saepudin. Semua telah mendapatkan uang kontrakan selama satu tahun. Kepala DPKP 3 Dadang Darmawan memastikan Pemkot Bandung akan memberikan fasilitas penuh untuk merelokasi sementara warga RW11 Taman Sari yang terdampak pengamanan ASEP Pemkot Bandung agar tinggal dengan nyaman. Pihak Pemkot Bandung pun akan menyediakan transportasi untuk pemindahan. Ya Alhamdulillah pada siang hari ini kami sudah merealisasikan apa yang dijanjikan oleh Pak Wali Kota Bandung terkait dengan bantuan untuk masyarakat terdampak dari pengamanan ASEP rumah susun, rumah deret Taman Sari yaitu memberikan bantuan uang kontrakan. Nantinya pasca dibenahi warga Taman Sari dapat kembali menempati hundian yang lebih layak dan lebih nyaman. Pemkot Bandung pun berupaya agar proses pembangunan relokasi di Taman Sari dapat berjalan sesuai rencana.